Asisten pelatih Louis Mia di Timnas Indonesia Bimas Sakti menyatakan siap menggantikan posisi Indra Syafri di kursi pelatih kepala Timnas U19. PSSI telah mengumumkan tidak memperpanjang kontrak Indra Syafri dan menggantinya dengan Bimas Sakti. Kepada media, mantan gelandang Timnas Senior Indonesia itu mengaku tertantang dengan tugas baru sebagai pelatih Timnas U19. Terlebih, tahun depan Egy Malona Fikri dan kawan-kawan akan berlaga di Piala Asia dan Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Kalau saya, ini apa ya, menurut saya tugas negara dan berkabur saya dan yang pasti, saya akan berusaha semuanya. Kalau beban ya pasti semuanya pasti beban, karena kita di 2018 tugas kita semakin berat. Sementara itu, Wakil Ketua Umum PSSI Joko Driono mengklarifikasi kabar yang menyebut Christian Gonzales jadi asisten pelatih Timnas Indonesia U19. Sebelumnya, seperti di lansir detik.com, Kamis 23 November, Ketua Umum PSSI, Edi Rahmayadi menggunakan istilah asisten saat menyebut peran baru Gonzales. Namun, sehari berselang, Joko Driono menegaskan, pemain berjuluk El Loco bukanlah asisten pelatih untuk Bima Sakti. Menurutnya, pemain aktif Arema FC itu hanya ditunjuk sebagai panutan dan motivator untuk pemain muda, khususnya para striker. Jangan lupa subscribe, subscribe, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!